Halo guys, bertemu lagi bersama Upin, Ipin, Yesan, dan Vizi teman-teman Sekarang kita berempat akan pulang kampung alias mudik Waduh, kita disini menggunakan mobil kijang dengan bawaan yang ada di atas mobil sangat banyak Teman-teman, coba lihat nih Di atas mobil Upin dan Ipin, kawan-kawan Ada banyak barang-barang guys Waduh, itu untuk beberapa hari Eh, motor ada motor di jalan Beberapa hari kita pulang kampung guys Iya Upin, aduh aku ingin sekali bertemu teman-teman di kampung Iya, aduh aku sudah lama tinggal di kota, tapi aku sudah lupa di kampung Iya Upin, ayo kita sekarang berangkat Aku sudah tidak sabar ingin cepat sampai di kampung Nurian Runtuh Oke, baiklah kalau begitu teman-teman Waduh, kalian tidak ada yang ketinggalan kan barang-barangnya Tidak, semuanya lengkap Sudah diisi di dalam tas-tas di atas mobil itu Upin Waduh, tapi barang-barang kita berat gak nih guys Soalnya takutnya muatannya terlalu berat dan mobilnya gak sanggup Kalau misalnya kita melewati tanjakan-tanjakan yang tinggi di jalan nanti teman-teman Wah tidak Upin, sepertinya itu bisa Iya Upin, ini masih bisa mobilnya kuat, ini kan mobil kijang Iya Upin, tidak masalah, nanti kita turun dan mendorongnya kalau ada apa-apa Oke deh, kalau begitu Baik ya teman-teman, ayo cepat masuk guys Kita langsung aja berangkat biar cepat sampai di kampung Iya, iya, ayo Wah, Isan masuk dari belakang ya Oke guys, inilah penampakan mobil Upin dan Ipin Dan kawan-kawan untuk pergi mudik ke kampung durian runtuh guys Wow, mobilnya lumayan keren Wah ternyata barang-barangnya ada di dalam juga ya Wih, bagian belakang guys Ada banyak barang juga teman-teman Waduh, tidak lihat ya Oke, kita harus menempuh perjalanan yang lumayan jauh nih guys Kalian kalau mau tidur, tidur aja Nanti, ya, pintunya kebuka lagi Aduh, sabar kita cari menepi dulu dan biar bisa menutup pintu Sabar guys Kemana ini menepinya Dari sebelah sini kah Nah, di sebelah sini aja guys Ayo teman-teman turun dulu Cepat, ayo masuk lagi Kenapa Upin? Tadi ada pintu yang tidak ditutup guys Kita lewat jalur bawah aja ya Biar Perjalanannya asik Soalnya jalur atas dia akan lewat hutan Sedangkan Jalur bawah kita akan lewat Sepanjang jalan melewati pantai Terbuka lagi pintu guys Kok begini ya mobilnya Astaga naga masuk lagi Masuk lagi Oke guys Sekarang Kita lanjutkan perjalanannya Wow Ayo teman-teman Istirahat duluan saja kalian Biar nanti kalau Upin capek Kita bisa gantian untuk bawa mobil Untuk nyetir Kalau semuanya capek kan tidak ada yang bisa ganti Upin nanti Oh iya aku mau tidur juga Upin Oke oke Aku belum ngantuk Upin Sebentar lagi baru aku tidur Iya apalagi Upin Upin baru aja bangun Oke oke Kalau begitu visi yang istirahat sekarang Nanti setelah itu Kalau ada yang mau tidur Lanjut tidur lagi Oke Oke baiklah kalau begitu Aku tidur dulu ya Iya iya Aduh guys Perjalanan kita lumayan jauh nih Wah Sepertinya kita harus Eh kenapa mobil di depan ini Aduh dia ini Tidak mau kasih jalan Mobil-mobil Upin dan kawan-kawan guys Oke guys Kita jalan-jalan santai aja guys ya Soalnya perjalanannya lumayan Weh tabrakan guys Biarkan saja guys Upin dan Ipin dan kawan-kawan ini Sedang buru-buru nih Soalnya ya Jadi kita Harus jalan terus Jangan terganggu oleh Keadaan sekitar ya guys Wah Kita akan masuk di terowongan nih Ini terowongan yang dibawa puncak Garuda Kenupin Iya itu sana puncak Garuda di depan kamu Iya aku sudah lihat Oke Wah mantap cepat juga mobil ini guys Ternyata gokil Ternyata kalau dua jalur begini Yang Jalur yang kita lewati Ternyata gak selalu di pinggir pantai guys ya Kita sering-sering pergi Lumayan agak jauh dari pantai Ternyata guys Waduh Tidak apa-apa lagi guys ya Permisi Jangan menghalangi jalanan Kita sekarang melewati Ini guys Jalanan ke arah Apa namanya Puncak yang jalannya Jalannya seperti Ke puncak di Bogor guys Waduh Oke Kita lewat disini ya Lewat puncak nih guys Biar keren jalanannya teman-teman Waduh Upin Mantap jalan disini ya Iya Belok-belok ini pokoknya sampai di atas Wah mantap ya Upin Kenapa kita gak sering-sering jalan kesini Ini kan jalan ke luar kota Pin Iya tapi kan tidak apa-apa Kalau kita jalan-jalan bakal liring kesini Waduh Mereka suka menembak polisi guys Permisi Permisi Jangan ditembak teman-teman Astaga naga Tuh Kalian lihat tuh Banyak belokan Visi udah bangun loh Katanya mau tidur dia guys Tadi Astaga Gak bener Orang-orang ini Oke kita ngebut saja Ada populis Nanti mereka nembak-nembak lagi Neng Neng Wui banyak mobil Motor keren juga guys Itu kalian lihat belokannya guys Gila guys Belokannya banyak sekali loh guys anjay seperti si tinjau lagi aja nih hahaha waduh oke lanjut sekarang kita turunan lagi wah belok-belok lagi guys waduh hahaha gila sih jalannya keren nih cepat dong mobil taksi jangan jangan pelan-pelan kami sedang buru-buru nih jangan menghalangi jalan lah ya Oke guys kita lanjutlah mobil taksi lagi nih woi gila Upin Bos gila lambung-lambung di guys nggak pernah mau diam aja mobilnya wih gokil Upin Bos eh wah hampir coy hampir nabrak coy gila woi Upin pakai lewat jalur jalur berlawanan coy hahaha mantap waduh sudah hampir malam ya teman-teman kalian harus ganti aku untuk bawa mobil siapa yang sudah tidur aku sudah tidur tadi Upin aku juga Upin visi sudah tidur lumayan lama tadi oke oke baiklah nanti kalau aku capek kita gantiannya teman-teman ya iya iya Upin nanti juga aku akan ganti kamu tenang aja bilang aja sama Ipin kalau kamu capek iya Upin aku juga oke baiklah karena aku masih belum ngantuk aku aja dulu yang bawa ya teman-teman iya iya baiklah Upin oke deh kalau begitu terlewat sini cuy woi 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 hati-hati bos Q perjalanan masih panjang woi sudah malam guys ya oke guys karena ini waktunya sudah lumayan panjang nanti kita lanjut di part 2 guys oke teman-teman let's go oke 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 top etwas